Kejaksaan Negeri Magetan menetapkan supangat Kepala Desa Kalang Keti, Kecamatan Sukomor Magetan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana desa. Tersangka menjalani pemeriksaan di ruang Kasipitus Kejari Magetan pada selasa siang. Kepala Kejaksaan Negeri Magetan Eli Rahmawati menjelaskan, modus yang dilakukan tersangka dengan memegang atau menguasai dana proyek bangunan embung yang bersumber dari dana desa atau DD tahun anggaran 2018, 2019, dan 2020 sebesar 358 juta rupiah. Tersangka juga menguasai dana bangunan talut yang bersumber dari BKKD tahun 2019 sebesar 672 juta rupiah. Selain tersangka mengatur pelaksanaan dan pembayaran proyek tanpa melibatkan tim pelaksana maupun bendahara, saat hasil proyek diaudit, ternyata ada markup yang menyebabkan kerugian negara sebesar 498 juta rupiah. Oknum yang bernama S ini memerintahkan untuk mencairkan anggaran kepada bendahara. Kemudian setelah anggaran itu cair, kemudian langsung diambil alih oleh si oknum ini. Ini seharusnya dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang jasa, kalau ada kegiatan pengadaan barang jasa di desa itu kan harusnya tim pengolah kegiatan yang bekerja. Tapi ini tim pengolah kegiatan dibentuk, tapi tidak bekerja. Nah, uang tadi yang diambil dari bendahara itu kemudian oleh si oknum S ini, langsung dia sendiri yang mencari orang yang bekerja. Kemudian langsung dia sendiri yang membayarkan kepada pekerja. Tim pengolah kegiatan ini tidak bekerja, hanya ditugaskan untuk mengawasi saja. Kemudian dalam proses penyidikan perkara ini, karena kami mendapat laporan dalam proses penyidikan, kemudian kami mohonkan audit, ternyata memang akibat dari perbuatan si oknum ini yang mengambil alih keuangan, kemudian dia sendiri menunjuk orang-orang yang melaksanakan kegiatan pembangunan embung di desa Kalang Keti ini mengakibatkan ada kerugian negara sekitar 498 juta lebih. Nah, ini adalah kerugian negara ini akibat dari adanya kualitas dan kuantitas yang tidak sesuai dengan RAB. Pasca menjalani pemeriksaan dan menjalani tes kesehatan, tersangka dijebloskan ke rutan kelas 2B Magetan untuk ditahan. Pendahanan dilakukan untuk mempermudah penyidikan tersangka, agar tersangka tidak menghilangkan barang bukti. M. Ramzi, JTV Magetan